Satu unit mobil di Polewali Mandir, Sulawesi Barat hangus terbakar saat tengah direnovasi pemiliknya. Kebakaran diduga dipicu oleh percikan las yang menyambar tangki mobil yang masih terisi bahan bakar. Peristiwa ini pun sempat membuat warga panik, lantaran lokasinya berada di tengah pemukiman. Beruntung api bisa dipadamkan oleh warga dengan alat seadanya. Sebuah video amatir warga merekam detik-detik kebakaran yang menghanguskan sebuah mobil jenis SUV di tengah pemukiman penduduk lingkungan Tanro Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali. Terlihat api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil, tidak hanya itu saja. Lokasi parkiran mobil yang terbuat dari kayu juga ludes di lahap api. Kebakaran ini sendiri memicu kepanikan warga lantaran mobil yang terbakar tersebut diparkir di tengah pemukiman. Menurut saksi mata, kebakaran dipicu oleh percikan api las yang menyambar tangki mobil berisi bahan bakar. Memang sebelumnya ini mobil, maksudnya dalam pengerjaan atau gimana? Sementara dikerja. Sementara dikerja? Iya. Apanya yang dikerja? Lantainya karena keropos. Oh, lantainya keropos. Iya. Itu. Berarti mungkin masih ada tangki, ini apa, bensin di tangkinya atau gimana? Masih ada setengah. Masih ada setengah. Iya. Gitu. Itu memang di sementara di las, sementara las tadi atau ke Gurinda atau gimana? Dua-duanya, las juga Gurinda juga. Oh, gitu. Iya. Jadian itu, apa, banyak mobil yang terbakar, ini dengan ini? Terbakar semua dekat sini. Ini parkirannya juga? Iya. Diketahui mobil tersebut tengah diperbaiki oleh pemiliknya sendiri, lantaran lantai mobil mengalami keropos sehingga akan dilas. Namun pemilik mobil lupa menguras seluruh bahan bakar yang berada di tangki mobil hingga percikan api menimbulkan kebakaran. Ironisnya, petugas, pemadam, dan warga sempat terlibat adu mulut, lantaran tiga unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi telah tiba di lokasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari puluhan juta rupiah. Pemilik mobil bahkan shock akibat peristiwa ini. Aparat kepolisian yang melakukan olah TKP telah mengamankan satu unit mesin las listrik. Dari Polewali Mandar, Husir Zainal, Aidius melaporkan.